Intro Bupati Morwali dan Wakil Bupati Morwali menghadiri sekaligus membuka secara resmi acara rapat kerja Pebotoa Adato Bungko yang bertempat di Hotel Amanah IP Sabtu 16 September 2023. Dalam sambutannya, Bupati Morwali menyampaikan apresiasi kepada Ketua dan Pengurus Pebotoa Adato Bungko keberadaan ini adalah bukti kerjasama yang erat antara pemerintah daerah dan masyarakat adat. Haji Taslim menyoroti, pentingnya menjaga dan memelihara warisan budaya serta alam yang dimiliki oleh masyarakat adat Tobungko. Ia berharap kerjasama ini akan membawa manfaat yang berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat dan mengukuhkan persatuan dalam keberagaman di wilayah Kabupaten Morwali. Akhir sambutannya, Bupati Taslim menuturkan menyadari bahwa masa jabatan tahajud kurun waktu 5 tahun sebagai pelayan publik di Kabupaten Merwali akan segera berakhir. Pada kesempatan itu pula, ia mengucapkan permohonan maaf dan ucapan terima kasih yang tulus kepada semua pihak terutama kepada Dewan Adat. Hal senada disampaikan Ketua Pebotoa Adato Bungku mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah. Dalam hal ini Bupati Taslim dan Wakil Bupati Najamudin yang telah memberikan dukungan sumbangsi bagi Pebotoa Adato Bungku baik secara materi maupun non-materi. Lanjutnya, Medzun Ilwan Ridwan menjelaskan bahwa Dewan Adato Bungku kini telah berganti nama menjadi Pebotoa Adato Bungku dengan harapan semangat kerjasama yang telah dibangun akan terus berkembang di masa depan untuk kebaikan Tobungku dan Merwali secara keseluruhan. Rapat Kerja adalah mekanisme pengambilan keputusan organisasi di bawah musyawara adat yang diselenggarakan setahun sekali yang bertujuan untuk merumuskan program dan kegiatan Dewan Adat tahun 2023-2024 serta beberapa keputusan yang berhubungan dengan pelaksanaan adat istiadat masyarakat. Acara ini kemudian dilanjutkan dengan pemukulan gong yang menandai resmi dibukanya acara tersebut. Terima kasih telah menonton!